Hingga kini polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap Dueling Time Kementerian Perdagangan. Selain itu, polisi berupaya membongkar tindak pidana korupsi terkait bongkar di pelabuhan yang melibatkan sejumlah kementerian. Kepolisian Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dugaan kasus suap proses Dueling Time Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Setelah menggeledah kantor kemendak sejak awal pekan ini, kini polisi telah menetapkan tiga orang tersangka dan memeriksa sejumlah saksi. Dua orang telah ditahan, sementara seorang tersangka lain berinisial IM masih berada di luar negeri. Kamis pagi, Polda Metro Jaya memeriksa mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partigo Pangaribuan terkait asal usul uang yang disita petugas dari salah satu staf Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada selasa sebelumnya. Untuk kasus ini, Partogi telah dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya di gedung kemendak, polisi menyitas jumlah dokumen dan uang ribuan dolar Amerika dan Singapura. Barang bukti diduga sebagai suap guna mempercepat pembongkoran peti kemas. Polisi juga menyita uang miliaran rupiah dari sebuah rekening milik pegawai harian di kemendak. Dan untuk mengungkap tuntas kasus ini, polisi akan mengambangkan pemeriksaan dari 17 kementerian lainnya. Sebab selain suap, ada indikasi pemerasan dilakukan terhadap sejumlah pengusaha. Dari hasil pemeriksaan, saya yakin itu ada penambahan tersangka. Namun demikian, kami selaku penyidik tentunya profesional. Kita menentukan tersangka, ada prosedurnya, minimum dua alat bukti kita akan terpenuhi, baru kita menentukan tersangka. Sementara Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel, mendukung langkah polisi mengusut dugaan suap dan gratifikasi di willing time. Bahkan dirinya akan melakukan evaluasi terhadap perintian import yang telah terdaftar. Rahmat menegaskan, apabila importer tidak memiliki izin import, maka tidak diperbolehkan memasukkan atau membongkar barang di pelabuhan. Kemarin selasa, jam 9 pagi, setelah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh eselon saya, untuk menghormati dan mendukung polisi untuk bisa melakukan proses pemeriksaan, dan juga kedua, untuk bisa menjaga pelayanan publik kepada masyarakat, kami membebas tugaskan mereka yang menjadi tersangka dan yang sedang dalam semasa diperiksa. Penyelidikan praktik suap dan pemerasan di proses bongkar muat pelabuhan Tanjung Priuk atau dwelling time ini dilakukan polisi setelah Presiden Jokowi Dodo berang terkait lamanya waktu tunggu bongkar muat kontainer di pelabuhan Tanjung Priuk pertengahan Juni lalu. Presiden Jokowi Dodo bahkan mengancam akan mencopot pejabat hingga operator di lapangan yang dianggap tak mampu mempersingkat dwelling time sesuai target yang ditetapkan. Jokowi juga mencatat ada ketidak efisienan mencapai Rp780 triliun dalam pengelolaan pelabuhan Tanjung Priuk. Tim Liputan